Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb salam sapa saya buat teman-teman semua kembali lagi ke channel saya Juanda Putra nah, setelah kemarin kita belajar meresize bagaimana mengerhanakan atau meng-convert file dari file dari hasil drone kita yang cukup besar dari ukuran aslinya menjadi kita convert selai kebutuhan kita nah, tujuannya seperti kita paham yang kemarin adalah untuk mengecilkan data hasil foto udara tersebut agar nantinya mudah dan semakin cepat gula diproses di aplikasi pengolah foto udara nah, hari ini kita akan belajar bagaimana pengolah foto udara hasil dari resize menggunakan aplikasi foto aplikasi Pestone kemarin nah, kali ini kita akan menggunakan aplikasi Agis Photo Scan dan bagi teman-teman yang belum ada silahkan di-double dan di-double ok, ikutin terus tutorial dalam video ini ok, next kali ini kita akan menggunakan aplikasi dari Agis Photo Scan kita klik ok, nah ini udah ok, udah muncul aplikasinya nah ini adalah tampilan depannya ok untuk proses mengolah foto udara nah, sekarang kita klik disini baru klik kanan add chunk kemudian klik di chunk 1 jadi klik kanan add photo nah kita tinggal pilih filenya tadi dimana ok, teman-teman tinggal pilih karena kita kemarin sudah meresay 25% jadi sekarang kita ambil filenya yang tertubur kita olah nah kita masukkan inilah filenya dari hasil yang kita drone kemarin jadi setiap foto-foto yang kita ambil kemarin menggunakan drone itu sebenarnya sudah di di dibuat kali data koordinat jadi teman-teman bisa dilihat di attribute atau di properties data file foto tersebut biasanya sudah memiliki koordinat ok kemudian teman-teman proses berikutnya adalah dengan memilih elegan foto kita akan elegan atau untuk prosesnya kita pilih medium aja ok nah ini sudah cepat kita tidak menggunakan foto udara dan jumlahnya banyak ok ini sudah oke sudah mulai nampak nah jangan bernafas nah kemudian kita di tahap ke tahap berikutnya yang kedua build dance dance close ya ok medium aja tetap tahap ini nah ini prosesnya kita tunggu oke 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 udah terus close ya nah kita lihat hasilnya udah mulai nampak ya teman-teman jadi dari proses yang dari T point tadi sampai ke tahap yang kedua itu dance close udah mulai nampak ini kawasan kantor BPN Kabupaten Kampar berikut disini oke next berikutnya kita build mesh dan tetap standarnya medium oke ini udah oke nah kita lihat ini 3D model dari kawasan ketantoran BPN Kabupaten Kampar nah ini teman-teman bisa lihat oke berikutnya kita save terlebih dahulu jadi oke kita save dulu progres ya tutorial memulai progres oke kita save nama projek kita oke nah berikutnya kita pilih build texture jadi kita akan bangun texture oke oke proses 40-60 oke ya sudah 85% oke oke ini udah oke mulai nampak sekarang kita pilih berikutnya di build tube mode oke that's good oke terima selamat menikmati selamat menikmati jadi data BEM ini sebenarnya data yang akan nanti digunakan untuk membuat data kontur baik umumnya yang bisa digunakan untuk penghasilan data digital T-Rain Model atau DTM atau digital surface model oke berikutnya kita build auto mosaic jadi kita bangun mosaic setiranya nah teman-teman harus pilih ini harus diperhatikan karena ini belum aktif kita aktifkan dulu proyeksi WGS84 nya oke ini oke kan oke sudah siap nah inilah hasil dari pengolahan kutub darah kita ini hasilnya oke nah teman-teman jangan lupa terlebih dahulu jangan lupa di export data game nya oke kita export dulu kita simpan save di folder yang teman-teman sudah pilih tadi dem sampel VPN sampel oke nah begitu juga dengan nah kita cek dulu datanya nah ini file nya sudah ada tadi ya file nya 1,20 MB oke berikutnya kita export juga foto darahnya jadi hasil mozaik foto udara tadi menggambungan beberapa foto-foto menjadi foto udara secara utuh seluruhan kita export dulu nah koordinat sistem nya kita pilih WGS84 oke jangan lupa kita pilih ini diaktifkan karena foto udara ini akan kita olah nantinya di GIS ya karena di GIS itu akan membaca sistem koordinat foto udara itu file nya yang dalam format TIF dengan sudah memilih koordinat sistem di ekspor foto udara udara kantor VPN sampah oke tersep oke kita cek nah ini adalah foto hasil pengolahan hasil foto udara tadi yang sudah kita olah menggunakan aplikasi edis foto scan ini adalah kawasan kantoran VPN kabut ikan tampak ini hasilnya saya rasa masih cukup bagus ya kualitasnya teman-teman bisa lihat sendiri ini saya rasa cukup oke cukup sekian nah oke demikianlah bahasan kita kita kali ini bagaimana tutorial mengolah foto udara menggunakan aplikasi edis foto scan semoga video ini bermanfaat jika teman-teman merasa video ini bermanfaat silahkan like share komen dan subscribe dan jangan lupa tinggalkan komen-komen jangan nanti hal-hal apa aja nanti kita bahas oke cukup sekian bahasan kita kali ini saya cek terima kasih bye sub indo by broth3rmax